Tidak boleh ikut campur terlalu dalam urusannya Dede Lesti lagi. Respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih, kalau kamu, kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari Indosiar. Pelaku dan pendukung KDRT juga tidak diberikan ruang untuk siaran di televisi nasional. Terima kasih. Pondas Bindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehidangan suami. Tidak tahu. Mengejutkan, Dewi Persi ngamuk diserang fan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Penyasokan santunya. Dewi Persi menedak ngamuk lantaran diserang fan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Diketahui Dewi Persi kurang setuju dengan keputusan Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT dan kembali bersama Rizky Bilar. Hingga akhirnya banyak fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyerang Dewi Persi. Tak terima dikata-katain, Dewi Persi pun langsung serang balik fan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sementara di sisi lain, artis Indul Daratis tak ungkap hubungannya dengan Lesti Kejora usai caput laporan KDRT. Pedangdut Indul Daratis tak menjadi sorotan usai Lesti Kejora mencaput laporan KDRT terhadap suaminya, Rizky Bilar. Karena kabar tersebut muncul kabar dirinya meng-unfollow akun Instagram Lesti Kejora. Pemilih goyang ngebor itu pun buka suara soal hubungannya dengan Lesti. Indul belak-belakan bahwa hubungannya dengan penyanyi 23 tahun itu baik-baik saja. Hubungan saya dengan Lesti masih baik, dengan siapapun saya masih baik-baik saja. Jelas Indul, dikutip dari MNC Indonesia. Indul bahkan menegaskan dirinya tak punya hak apapun untuk menanggapi keputusan Lesti. Namun istri Adam Suseno itu selalu ingin menghargai setiap keputusan yang diambil Lesti Kejora. Sementara itu, pihak keluarga Jumawat tanggapi isu pemboikotan Rizky Bilar dan Lesti Kejora di televisi. Rugi jika boykot mereka berdua. Drama perselingkuhan dan KDRT rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang membuat publik keram. Akibatnya muncul seruan terhadap keduanya untuk diboykot tampil di acara televisi. Terus beredar meski tidak ada kepastian mengenai permintaan tersebut. Tanggapan tak terduga justru datang dari pihak keluarga Rizky Bilar. Kakak Rizky Bilar, yakni Bobby, menyebut jika adik dan iparnya tidak mungkin diboykot oleh televisi. Hal tersebut, lantaran menurutnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora adalah salah satu sumber keuntungan terbesar. Malah rugi jika boykot mereka berdua. Salah satu cuan yang paling banyak akan mereka unggap Bobby mengutip wawancara dalam video kanal Youtube SCTV. Di lain sisi, padahal sebelumnya sudah ada langkah untuk melarang Rizky Bilar tayang di TV. Hal tersebut menyusul penegasan dari Komisi Penyiaran KPAI yang melarang pelaku KDRT muncul di televisi. Bahkan, tak lama setelahnya, Dangdut Akademi sampai mendepak Rizky Bilar sebagai host. Namun, terbaru kakak dari Rizky Bilar nampaknya lagi-lagi yakin jika sang adik tetap akan membali tampil di acara TV tersebut. Terima kasih telah menonton!